Polisi telah menetapkan 6 tersangka kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara pada 28 Agustus lalu. Polisi menjelaskan peran dari ke-6 tersangka tersebut. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Pol Argo Yuwono mengatakan, ke-6 tersangka ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Dua tersangka yakni Anis Tabuni dan Charles Kosai di asrama Lani Jaya Depok, Jawa Barat. Dua tersangka lainnya ditangkap di depan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Polisi juga menangkap tersangka lainnya di Plaza Indonesia Jakarta Pusat dan di Tebet, Jakarta Selatan. Mereka diduga terlibat pengibaran bendera Bintang Kejora dan kasus dugaan tindak pidana makar. Saat ini ke-6 tersangka ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Tersangka PSG, ini inisiatory, dia yang memimpin setiap kegiatan-kegiatan pertemuan. Ada tiga kali pertemuan yang dia lakukan untuk menyosong dari aksi tersebut. Dia sudah ada perencanaannya, yang intinya bahwa yang tersangka PSG ini, dia sebagai inisiator, kemudian sebagai narator juga, dia sebagai penghubung, sebagai humasnya, penghubung media, media asing. Yang intinya bahwa untuk mengangkat isu kemerdekaan, kemerdekaan Papua dengan referendum.